Sebanyak 4 kontainer bantuan logistik dikirim ke Palu, Dongala, Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya yang terkena dampak, gempa, dan tsunami beberapa waktu yang lalu. Bantuan tersebut berasal dari sumbangan masyarakat di Bangka Blitu yang dikoordinir oleh Pramuka, BPBD, PWI, dan SMSI serta instansi terkait lainnya di Bangka Blitu. Bantuan kemanusiaan dari masyarakat untuk korban gempa dan tsunami di Palu, Dongala, Sigi, dan wilayah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang terdampak bencana terus mengalir. Dari Bangka Blitung, sebanyak 4 kontainer logistik berupa pakaian, makanan, perlengkapan bayi, dan lainnya dikirim melalui jasa pelayanan PT Bangka Jaya Line atau BJL. Bantuan 4 kontainer logistik ini sebagian telah sampai di Palu dan sudah didistribusikan oleh relawan PWI, SMSI, dan relawan lainnya dari Bangka Blitung kepada mereka yang membutuhkan. Kami sampai sekarang ini sudah akan pengiriman 4 kontainer. Pertama yaitu dari PWI, kedua dari KSOP dan INSA serta ALPI. Semalam kita berangkatkan dengan kapal agen persadar. Insya Allah malam ini masuk, besok pagi bisa diambil, dan teruskan ke Ruyuk, langsung ke Palu. Empat kontainer bantuan ini menurut Kepala BPBD Bangka Blitung, Mikron Antariksa, 80% merupakan pakaian layak, sementara sisanya berupa makanan dan perlengkapan bayi. Saat ini para korban sangat memerlukan banyak stok makanan, selimut, terpal, tempat perlindung, dan perlengkapan bayi. Nah kami berharap memang kalau pun ada bantuan dari masyarakat menghimbau bantuan disebut berupa makanan, beras, berupa susu, berupa perlengkapan bayi, berupa terpal, berupa selimut. Kalau pakaian seperti ini kami pikir nanti juga akan kebingungan masyarakatnya. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban para korban gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto, Aine News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!